Topik kita pada video kali ini adalah membahas tentang Apakah Kepala Dusun dipilih oleh masyarakat atau diangkat oleh Kepala Desa Nah ini menarik untuk kita bahas teman-teman Dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian Nah maka untuk itu, simak terus penjelasan berikut ini Halo pemeriksa dan sobat sekalian Jumpa lagi dengan Bang Laia di channel Bajar Hukum Oficial Nah semoga para sahabat dimanapun berada tetap sehat selalu Dan dibudahkan segala urusan, aktivitas dan juga rejekinya Nah untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian Mengenai apakah Kepala Dusun dipilih oleh masyarakat atau diangkat oleh Kepala Desa Nah jadi begini Bapak Ibu dan rekan-rekan sobat sekalian Bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Desa atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Maka sistem pemilihan Kepala Dusun tidak lagi melalui proses pemilihan secara langsung dari masyarakat Nah tetapi proses pengangkatannya melalui sistem penjaringan atau penyaringan yang dilakukan oleh Kepala Desa Karena Kepala Dusun teman-teman adalah bagian daripada perangkat desa itu sendiri Nah maka tentu sistem pengangkatannya maka tentu berpedoman pada mekanisme pengangkatan perangkat desa Sebagaimana dijelaskan di dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perupahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Nah proses pengangkatannya adalah melalui tim seleksi yang dibentuk oleh Kepala Desa Sebagai panitia penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa Nah baru kemudian setelah ada hasil penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh tim seleksi Bakal calon perangkat desa baru dikonsultasikan kepada camat untuk ditetapkan menjadi perangkat desa atau Kepala Dusun Jadi sistemnya seperti itu teman-teman Jadi sekali lagi bahwa proses pemilihan Kepala Dusun tidak lagi melalui proses pemilihan secara langsung Yang dilakukan oleh masyarakat setempat Nah tetapi melalui proses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh Kepala Desa Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman Demikian semoga bermanfaat kepada teman-teman sobat sekalian Dan bila masih ada yang kurang jelas silahkan berikan komentar di bawah video ini Sampai ketemu pada video berikutnya Markus, mari kita kupas Sampai ketemu pada video berikutnya 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 Terima kasih.